hai oke selamat sore kita mau tes ini orderan dari Mas Firman ya dia ada pesanan di Tokopedia Grandstream gateway 4fxs dan 8fxs dan kali ini untuk Mas Firman ngordernya dia GXW 4004 atau 4fxs ya Oke ini unitnya kita tes dulu Oke dia untuk IP nya kita udah dibuat default ya Vector default dia IP nya 192.168.2.1 Oke untuk awal kita coba dulu pakai command prompt kita pastikan dia sudah koneksi ya eh kita lihat di sini oke kita pastikan dulu untuk IP nya di satu segmen ya kita ubah IP nya ini saya bikin 192.168.2.5 ya untuk subnet max nya standar default gateway nya saya bikin IP nya dari Grandstream ini oke ketika sudah diubah dibuat satu segmen kita tinggal ping aja kita pastikan dia terkoneksi ping IP ping IP ping 192 ping 192 ping 192 oke kita lihat sudah terkoneksi ya ada reply ketika sudah terkoneksi seperti ini kita tinggal buka aja untuk di web browser kita mau config klik dan kita masukkan IP dari Grandstream tersebut 192.168.2.1 oke nanti akan ada pertanyaan password disini untuk passwordnya sendiri masih default admin nya oke nanti akan ada pertanyaan password 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.